Jejak-jejak kehidupan purba yang terkubur di bawah lapisan es tebal permafrost telah menjadi saksi bisu jaman es, mengungkapkan cerita-cerita luar biasa yang telah terlupakan. Mulai dari bayi mammoth hingga bison kuno, dan bahkan pingwin yang telah lama punah. Keajaiban arkeologi ini membawa kita jendela langka ke era yang telah berlalu, memungkinkan kita untuk belajar lebih lanjut tentang makhluk-makhluk yang pernah menghuni bumi ribuan tahun yang lalu. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 9 penemuan luar biasa hewan yang terjebak di dalam es permafrost selama ribuan tahun, dan apa yang dapat mereka ungkapkan tentang kehidupan pada masa lampau. Pada tahun 2016, para penambang emas Kanada menemukan spesimen anak serigala betina yang terawetkan dalam permafrost selama 57 ribu tahun. Analisis X-ray mengungkapkan bahwa anak serigala abu-abu ini, yang sekarang diberi nama Zur, baru berusia sekitar 7 minggu saat ia tewas. Para peneliti berspekulasi bahwa sarangnya mungkin runtuh, yang kemudian menyebabkan kematian anak serigala ini dan membantu menjaga tubuhnya terawetkan selama puluhan ribu tahun. Bayi badak berusia 10 ribu tahun ini, yang diberi nama Sasha oleh orang yang menemukannya, adalah anggota muda pertama dari spesiesnya yang pernah ditemukan. Para peneliti tidak yakin apakah itu jantan atau betina, namun ukuran tanduknya mengindikasikan bahwa bayi ini sudah berhenti disusui sebelum kematiannya. Ia dan spesiesnya dahulu berkeliaran di Stepa Mammoth, yaitu sebuah wilayah kering dan dingin dari Spanyol hingga Siberia Modern. Para ilmuwan menemukan seekor kucing yang terhimpit dan terawetkan di Siberia Timur pada tahun 2017. Spesies ini adalah bayi singa gua betina, yang diberi nama Separta oleh para ilmuwan. Hewan prasejarah ini kemungkinan tewas secara mendadak, mungkin akibat tanah longsor. Sparta merupakan salah satu hewan jaman es yang paling utuh yang pernah ditemukan di dunia. Bahkan rambutnya juga masih dapat terlihat seperti ketika ia hidup dahulu kala. Pada tahun 2007, para eksplorer menemukan dua bayi mammoth yang mereka beri nama Luba dan Chroma, yang berusia sekitar 40 ribu tahun di dua daerah berbeda di Siberia. Para peneliti kemudian meneliti lebih lanjut hewan-hewan ini dengan menggunakan pemindaian CT Scan, dan menemukan bahwa kedua bayi mammoth ini tercekik lumpur setelah terjatuh ke dalam air. Meskipun demikian, bayi-bayi mammoth ini terlihat gemuk dan sehat saat mereka tewas. Bahkan, Chroma memiliki perut yang penuh dengan susu ibu yang belum tercerna yang terlihat seperti yogurt. Beberapa sisa-sisa bison yang paling lengkap yang pernah ditemukan memiliki usia lebih dari 9 ribu tahun. Hewan yang terawetkan ini ditemukan di utara Siberia pada tahun 2011. Ia masih memiliki jantung, otak, dan sistem pencernaan yang lengkap. Beberapa organ-organ di dalamnya telah menyusut seiringnya berjalannya waktu, tetapi pembuluh darahnya masih dalam kondisi yang hampir sempurna. Bayi kuda yang mati antara 30 ribu hingga 40 ribu tahun yang lalu ini ditemukan sekitar 100 meter di bawah permukaan dalam kawah Siberia pada tahun 2018. Saat hidup, kuda muda ini kemungkinan dapat berdiri hampir 1 meter. Mumi bayi kuda ini terlihat sangat awet seperti baru saja dilahirkan oleh induknya. Ini bisa dilihat dari kakinya, kulitnya, dan ekornya yang masih utuh, serta adanya rambut-rambut kecil yang masih terlihat di dalam lubang hidungnya. Pada tahun 2020, para pengembala rusa menemukan sisa-sisa beruang yang terawetkan di Permafrost, Siberia. Awalnya, para peneliti mengira sisa-sisa tersebut berasal dari beruang gua yang punah sekitar 22 ribu tahun yang lalu. Namun, analisis lebih lanjut pada tahun 2022 mengunggapkan bahwa hewan yang terawetkan ini sebenarnya adalah sisa-sisa beruang coklat betina yang berusia sekitar 3.460 tahun dan yang kemungkinan berusia 2 hingga 3 tahun saat ia tewas. Pada tahun 2022, para penambang emas menggali Wally Mammoth yang berusia sekitar 30 ribu tahun dari Permafrost di Kanada. Mammoth ini memiliki panjang sekitar 1,4 meter dan baru berusia sekitar sebulan saat ia tewas. Tubuhnya terawetkan dengan sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari rambut dan kulitnya yang masih utuh. Mammoth ini kemudian diberi nama Nanjoga yang diakini sebagai Mammoth terawet paling lengkap yang ditemukan di benua Amerika Utara. Pada tahun 2016, di Tanjung Irizar, suatu tanjung berbatu di Antartika, para ilmuwan menemukan sebuah tanda-tanda dari koloni pingwin Adelie yang telah lama ditinggalkan. Termasuk pingwin-pingwin mati, tulang-tulang, dan batu-batu berlumpur penuh kotoran pingwin. Namun, para peneliti bingung karena pingwin Adelie tidak terlihat di daerah tersebut selama ratusan tahun. Ternyata, periode pelelehan di benua beku tersebut mengungkapkan sisa-sisa yang terawetkan bersama dengan tulang-tulang dan cangkang telur dan diakini berusia antara 800 hingga 5000 tahun. Pada pandangan pertama, gumpalan bulu dan cakar ini mungkin tidak terlihat istimewa. Namun, pemindaian X-ray mengungkapkan bahwa ini adalah seekor tupai yang terawetkan ketika ia dalam proses hibernasi 30.000 tahun yang lalu. Hewan purba yang terawetkan dengan baik ini adalah tupai tanah arctic dan spesiesnya masih ada hingga saat ini dan hidup di wilayah tempat spesimen terawetkan ini ditemukan yaitu di wilayah Yukon, Kanada. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!